Intro Aktivitas Gubernur Bali Wayan Koster semakin padat dalam upaya mensukseskan agenda KTTG20 yang puncaknya akan berlangsung di Bali November 2022 mendatang. Serangkaian persiapan jelang KTTG20, Gubernur Koster mendampingi Menhub Budi Karya Sumadi meninjau Bandara Internasional Igu Stingurah Rai dan progres pembangunan pelabuhan Sanur. Menhub RI Budi Karya Sumadi bersama Gubernur Koster mengelilingi areal terminal kedatangan internasional Bandara Igu Stingurah Rai, Badung untuk meninjau kesiapan infrastruktur. Menurut data informasi di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Igu Stingurah Rai perempan Juni 2022, pukul 12.16 Wita, bahwa sudah ada 6 pesawat internasional yang menerak di Pulau Dewata dari pukul 10.32 sampai 12.08 Wita, yakni Ireland Flashcoat.com TR280 dari Singapur, Jetstar JQ110 dari Perth, Australia, Jetstar JQ057 dari Brisbane, Australia, Singapore Airlines, SQ938 dari Singapura, Air Asia FD396 dari Don Muang, Thailand, dan Malaysia Airlines MH715 dari Kuala Lumpur, Malaysia. Meningkatnya kunjungan Wisman ke Pulau Dewata menjadi kabar gembira untuk pelaku pariwisata di Bali. Harapannya, pemulihan pariwisata dan ekonomi Bali bisa bergerak cepat. Gubernur Koster juga mendampingi Menhub saat meninjau progres pembangunan pelabuhan Sanur di Kota dan Pasar. Menhub Budi Karya Sumadi menerima laporan bahwa secara suruhan, progres pembangunan pelabuhan Sanur telah mencapai lebih dari 80 persen dan ditargirkan beroperasi pada September 2022. Pelabuhan Sanur ini merupakan suatu potensi wisata yang luar biasa yang diharapkan bisa menjadi bagian dukungan perhelatan KTT G20 di Bali. Desain bangunan terminal penumpang pelabuhan Sanur ini, disebut Menhub RI, adalah hasil kolaborasi dengan arsitek lokal Bali, yaitu Nyoman Popo Danes. Bangunannya menonjolkan arsitektur dengan nuansa budaya Bali yang sangat kuat dan menarik. Secara fungsi, pelabuhan ini akan menjadi titik konektivitas dari beberapa pulau lainnya seperti Nusa Penida dan Nusa Ceningan di Kabupaten Kelungkung dan juga akan menambah daya tarik wisata. Pihaknya juga menegaskan bahwa keberadaan pelabuhan Sanur ini dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Bali. Sementara Gubernur Koster mengungkapkan terima kasih kepada Menhub Budi Karya Sumadi karena telah mewujudkan program ini yang merupakan bagian dari prioritas pembangunan infrastruktur darat, laut, dan udara secara terkoneksi dan terintegrasi dalam visi pembangunan daerah Bali dan ngunsar kertilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Senada dengan Menhub, Gubernur berharap kehadiran pelabuhan tidak hanya berguna bagi kegiatan masyarakat sehari-hari tetapi juga memperlancar kegiatan upacara keagamaan. Tidak hanya berfungsi untuk berwisata ke Nusa Penide juga pelabuhan ini akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Denpasar dan berdampak pada masyarakat sekitar.